selamat datang saya ucapkan kepada anda semua dalam channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita berkaitan dengan politik Saudari dan saudara semua hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua kenyataan daripada Wan Saiful Wan Jan berkaitan dengan 4 kerusi dun kosong titik hitam dalam sejarah Pulau Pinang pemimpin bersatu mengecam tindakan duan undangan negeri dun Pulau Pinang meluluskan usul untuk mengistiharkan kekosongan 4 kerusi dun yang disandang Perkataan Nasional PN Ahli Madis Tertinggi Bersatuan Saiful Wan Jan berkata DAP dan UMNO cuba menghapuskan prinsip simak dan imbang menjelang pilihan raya negeri akan datang menurutnya tindakan tersebut yang menyebabkan pembangkang hanya memiliki 1 kerusi dun adalah tidak selaras dengan semangat undang-undang anti lempat parti ini bagi saya adalah satu titik hitam dalam sejarah negeri Pulau Pinang yang mana kerajaan DAP dan UMNO menghapuskan sebarang kemungkinan untuk adanya semak dan imbang agar mereka boleh melakukan apa sahaja termasuklah dalam menghadapi PRN Kelak beliau harap rakyat lihat bertepah zalim dan rakus kerajaan pipi dalam mengekalkan kuasa beliau yakin mengakama rakyat akan putuskan mereka patut ditolak dalam PRN nanti kata Ahli Parlimen Tasib Gelugur itu kepada pemberita di Parlimen Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pagi ini meluluskan usul untuk mengistiharkan 4 kerusi yang disandang Perkataan Nasional digosongkan kerusi berkenaan disandang oleh Dun Seberang Jaya, Dun Sungai Aceh, Dun Bertam, Dun Teluk Bahang yang bertanding atas dikit Pakatan Harapan pada PRU 8 2018 dua daripada mereka Afif dan Zulkifli sebelum ini merupakan laki rakyat PKR tetapi kemudian menyertai bersatu Kalib dan Zulkifli pula merupakan adun bersatu tetapi parti itu keluar daripada Pakatan Harapan pada 2020 Terdahulu Ketua Penerangan Bersatu Senator Razali Idris berkata usul supaya 4 wakil rakyat PN mengusungkan kerusi mereka tidak sepatutnya dikenakan kepada adun bersatu karena mereka tidak melempat parti Saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian secara ringkas perikatan dengan politik yang sedang hangat diperkatakan dan bergulakan di Pulau Pindang hari ini yang mana 4 kerusi dun kosong serta merta di mana Kerajaan Negeri Tindakan Undangan Negeri Dun Pulau Pindang meluskan usul untuk mengisarkan kekosongan 4 kerusi dun yang disandang Perikatan Nasional saat ini Jadi jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan, kupaskan kepada Anda semua Jadi akhir sekali terima kasih saya ucapkan kepada subscriber channel ini Saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini dan kepada Anda yang belum subscribe channel ini Anda boleh subscribe channel ini sekarang supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan yaitu dari segi politik dan juga hiburan dalam negara Malaysia ini Terima kasih saya ucapkan sekali lagi semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya Perasaan tidak puas hati bersama-sama komponen itu sendiri gabungan dalam kerajaan perpaduan itu sendiri kata Hadi Awang hari ini Nah saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita terkini berkaitan dengan politik kenyataan daripada Abdul Hadi Awang Jangan lupa like, share dan komen video ini dan subscribe channel ini Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya Sekian dan terima kasih Kita jumpa lagi Terima kasih telah menonton!